selamat menikmati yang sudah dimodifikasi itu yang pertama yang versi Garuda jadi mempertahankan dari bodi warnanya tetap livery Garuda X Samurai kemudian yang kedua itu adalah tetap mempertahankan bodi-bodinya hanya sepas pak buru belakang di papas, kemudian diganti single seater, untuk yang ketiga itu temanya adalah tema pewarnaan aja ya konsepnya ya stiker decol aja untuk yang ini saya bahas yang modifikasi dari Garuda X Amoredul ini adalah spesifikasinya jadi konsepnya adalah ubahan low rider kemudian grafisnya tetap original yang diganti Upsedon memakai Upsedon CBR 200RR bannya tubeless pakai Merseller 120x70 ya kemudian ini yang lain-lainnya seperti rem pakai Brembo kita lihat bentuknya seperti apa oke kita lihat ini bagian depan kalau dilihat itu memang tampak cakep ya apalagi ditambah ini bagian depan ada wingnya yang cukup ngetrend ya sekarang ya untuk di motor spotter atau sport fairing jadi dari motor-motor MotoGP kemudian dari kita lihat bagian stangnya itu udah dirubah bagian handgrip handgripnya dirubah ini shock depannya yang USD-nya pakai CBR 600RR ini bisa dilihat jadi double double rem bisa dilihat jadi gagah banget ya kita lihat dari samping ini kelihatan jadi gagah banget Garuda X Samurai-nya kemudian swing arm-nya wih anjir nih padet banget nih lihat swing arm-nya anjir keren banget apalagi ditambah dengan rantainya anjir ini keren 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 asli sumpah keren bannya yang belakang itu ukuran 180 per 55 jadi lebar plus pendek spok berbelakang dipapas spok berbelakang dipapas nih anjir keren 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 ini shock belakangnya itu tadi ini shock belakang pakai kapan tadi ya ohlin kemudian ini kenalkotnya manis banget di apa pakai dua dua exhaust manis kecil gitu tapi manis nih lihat rimnya anjir rimnya jadi pengen banget nih keren keren asli keren nih bisa dilihat nih modifikasi Honda CBR250R SP Garuda X Samurai kemudian yang tengah ini minimalis sih bisa dibilang customnya ini masih tetap hampir-hampir sama seperti yang Gaudet Samurai bedanya ini masih mempertahankan body-body asli hanya merubah bagian spokeboard belakangnya aja shockboard belakang dipapas swing arm masih standar bisa dilihat ini hanya minimalis penggantian apa hand gripnya kemudian pakai hand guard hand guard shocknya masih mempertahankan shock yang lama ini lebih ke pewarnaan yang merah hitam putih ya pegabungan tiga warna tritone pelaknya warna merah cantik ini lebih mengedepankan lebih mengutamakan ke warna merahnya ini joknya single seater pakai tank pad ini masih standar semua spare partnya untuk spare part masih standar semua hanya penggantian spare part chill penambahan seperti ini frame slidernya oke jadi yang untuk yang modifikasi yang ini emang tidak terlalu signifikan kemudian yang ketiga ini adalah lebih ke decal sticker meskipun ada beberapa pad yang diganti misalkan seperti knalpot itu pakai pro speed kita lihat kita lihat di gold sticker nya warna warna biru seperti warna biru apa ya keungguan juga mantep juga warnanya lebih ke mewah ini bisa dilihat semua masih standar sok depannya masih standar rem depannya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.